Ajak semua tersenyum bersama harimu Kau kan mau ubah dunia bersama melalui cinta Semua tersenyum Tantamu Nggak bisa nyala Jenset Jenset Hey guys Jadi aku lagi udah sampe nih di studio musik plus plus Aku pengen recording Nah tapi sebelum itu aku pengen kasih soalan dulu nih Jadi denger-denger Kak Onci lagi ada disini Jadi kita sekalian aja yuk ngobrol-ngobrol sama Kak Onci Karena aku pengen sharing-sharing perjalanan karir Kak Onci juga Sama aku ke kalian semua Ikutin terus ya Oh keluar Halo Pak Hai Joa Halo Wah udah dari Selamat datang di rumah saya Oh Udah sampe dari kapan Pede-pedean dari tadi sih Maka tadi Mau ngapain disini Binum juga Binum juga Makan udah Gabut ya Gabut Bikin lagu Nggak jadi-jadi Nggak jadi-jadi Oke Apa kabar Kak Alhamdulillah baik Joa Joa apa kabar Baik juga Alhamdulillah Aku pengen Ngajak kakak ngobrol-ngobrol nih Ngobrol-ngobrol sharing-sharing Nggak apa-apa kan Pandila kakak gitu Biar Kau panggilnya kakak boleh deh Boleh Kalau pade saya Dipertimbangkan lagi Oke kita mulai dulu nih Dari pertanyaan pertama Nah Kak Onci ini ngeband atau main musik udah dari kapan sih Ngeband main musik sebenernya Kalau di tunggu itu sih sebenernya suka sama musik itu dari kecil Dari zaman aku tuh dulu SD Terus tiba-tiba disuruh Ikut paduan suara di Wattacar Upacara Paduan suara Begitu ikut paduan suara Guru pemandunya Pokoknya bilang ini suaranya jangan sampai fales Ini diselesaikan gini-gini Dan aku udah Pada saat itu langsung Nempel gitu Langsung Langsung senang Oh iya ini Kayaknya menyenangkan gitu Mendengarkan nada gitu Dari itulah aku suka Musik Terus kedua Begitu SMP Temen-temen tongkrongan Tongkrongan Itu rata-rata Anak-anak musik di zaman SMP itu Jadi emang terpengaruh sama mereka Dan Udah Karena sering nongkrong sama mereka Jadi seneng lagi sama musik Gitar khususnya Lebih serius ke situ Oh iya Berarti karena lingkungan juga Karena lingkungan Kebetulan orang tua juga Dari pemain gitar dulunya Anak-anak musik juga Jadi iya ada banyak faktor lah Jadi kalau main gitar itu sendiri Kapan-anak musik Pertama banget Main gitar sendiri Itu SMP itu Oh SMP Belajar sendiri apa Pertama kali diajarin gitu Belajarnya sih lebih ke ini tepatnya, Papa ngasih clue, ngasih clue, ini chord, ini kunci C, ini kunci apa, kunci apa, untuk di gitar dah, yaudah aku seneng kan, ada band yang pada saat itu aku pengen coba kulik, namanya Nirvana pada zaman itu, tau gak Nirvana? Tau dong, tau, kenapa panggil kopla gak tau tadi? Hahaha, beda lagi, kok Nirvana, pokoknya namanya Nirvana pada zaman itu, yaudah aku kulik, dan dari situlah mulai lebih serius lagi ke musik, gitu, gitar khususnya. Oh iya, nah sebelum band umum ini, kok udah punya band lain? Nah dari zaman SMA itu kembali lagi aku sama temen-temen tongkrongan aku itu bikin band, berubah-berubah, ganti nama, ganti nama, ganti nama, Hingga akhirnya masuk ke produksi rekaman pada saat aku SMA kelas 1, kelas 1 masuk ke produksi rekaman, kelas 2 SMA udah keluar albumnya, Nama bandnya adalah Fangy Kopral, tadi aku ngasih itu, kenapa Fangy Kopral? Karena kita bawain musik punk pada zaman itu, punk rock, terus setelah itu yaudah cabut dari situ, karena gak kecocokan visi dan misi, terus ada juga kendala internal, dari situ ketemu sama Mas Maki, pemain bass di Ungu, dan beliau lu yang ngajak saya untuk bergabung di Ungu sebagai additional player. Oh wow, berarti Ungu ini udah bertahan di dunia entertainment selama 25 tahun ya, Kak? 25 tahun, Ungu berdiri dari 96. Wow keren, keren, keren. Tapi dengan formasi yang ini, baru 2003 sebenarnya. Oh iya, aku tetep masih belum lahir pasti, Kak. Jauh-jauhnya umurnya ya. Gak, itu keren banget gitu, Kak. Keren banget sampe sekarang. Gak mudah sih, gak mudah. Iya. Kakak punya tips gak sih, kayak kunci dari kakak sukses dalam membangun sebuah band gitu yang solid itu? Tipsnya apa ya, harus punya tujuan sih satu. Kita harus punya tujuan. Yang berhasil di Ungu ini yang aku rasain ya, aku juga gak mau cerita benda yang lain, tapi Ungu. Oke. Ungu ini, bisa terbilang ada single yang cukup meledak, cukup bagus pada zamannya, dan jadi tujuan kita semua. Itu, itu yang membuat Ungu ini akhirnya menjadi kita semua. Karena Ungu ini lah, kita bisa berada di titik sekarang ini, siapapun itu gitu, siapapun yang berada di keluarga Ungu ini. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi produsi musik, ada yang menjadi pebisnis, tapi semuanya berawal dari rumah Ungu ini. Itu yang aku bilang sebagai tujuan ya, jadi Ungu ini udah menjadi tujuan buat kita berlima. Kedua, adanya pengertian dan pemahaman tentang, ya itu, ini adalah rumah, jangan sampai dihancurkan gitu, sayang. Misalnya kita ada kendala masing-masing, kita harus bisa selesaikan dengan dewasa, dengan apa namanya ya, Kayak, pikir-pikir berapa kali deh, seribu kali kalau bisa, jangan sampai ini bubar gitu. Jadi mental kita masing-masing itu kayaknya punya itu gitu, itu yang membuat akhirnya Ungu itu, ya gak kemana-mana, personalnya itu aja gue udah, udah di dulu sampai sekarang. Keren, keren, keren. Alhamdulillah ya, cukup keren ya. Ya keren, keren banget. Oh ya ini, jadi kayaknya panas banget nih. Alhamdulillah. Air dingin tuh, minum dulu, minum dulu. Sebagai vokalin sebenarnya, diperbolehkan gak sih minum air dingin itu tuh? Boleh sih, cuma aku emang kurang gitu suka yang dingin, jadi... Kenapa dikasih dingin ya? Adanya dingin. Oh iya, adanya dingin, gak ada yang gak dingin. Oh iya, berarti seperti itu kunci dari band-nya solid ya. Soalnya aku juga suka nge-band aku di sekolah, tapi aku main vocalist. Main vocalist-nya kamu? Iya. Yang lainnya, alat musik? Iya, cuma kalau dari sekolah aku sendiri, band-nya kurang... Apa sih? Kurang ditonjolkan dari sekolah. Jadi ya sekarang paling hidden gitu loh. Si band-nya ini sendiri? Sekarang masih sekolah berarti ya? Kasih. Masih. Semakin terpojok saya. Enggak dong. Tapi ya gitu sih, nge-band kan apa namanya, emang... Emang ada jalannya, kayak aku juga di jaman sekolah punya band yang wangi kopral itu. Iya, iya. Pada akhirnya juga... Ya ada lika-likunya membuat aku akhirnya gak di situ gitu. Iya, iya. Itulah kita harus paham deh. Paham betul apa yang kita mau, paham betul kapan kita harus berhenti juga. Iya. Dan cari masa depan yang lain gitu. Iya, iya. Wah, udah mulai mendung nih, kita lanjut aja ya. Semakin sakralnya. Iya, mulai anginnya mulai banyak, mulai mendung tuh. Iya. Oke, lanjut. Kemarin sempet viral lagu yang dinyanyiin sama... Cimima. Cimima di Idol, judulnya Cinta Dalam Hati. Itu Kak Ancu yang bikin kan? Ya, kebetulan aku yang bikin. Nah itu dapet inspirasi. Bikin lagunya gimana? Dari apa? Buat aku secara pribadi, kalo misalnya mau menulis lirik itu emang mau gak mau kita gak bisa bohong. Gak boleh bohong. Oh iya. Jadi emang harus dirasain sesungguhnya, agar yang kita tulis itu tidak membohongi orang lain juga gitu. Kalo misalnya kita mau menulis, ya minimal kita pernah merasakan itu tuh. Jadi jangan sampai... Harus jujur lah. Harus jujur kalo misalnya menulis lirik. Aku sih pembahuan aku pertama adalah itu. Kedua aku akan mempikirkan... Dimana caranya nada itu... Nempel di orang. Oh iya iya. Dan lirik dan nada itu bisa mewakili rasa orang. Itu sih ke poin dasarnya buat aku. Oh oke. Berarti you're catching juga ya? Biar bisa... Catching ya. Oke. Nah selanjutnya ini aku pengen lanjut deh game sedikit gitu. Aku kasih challenge sedikit biar gak sharing semua nih. Udah siap kan dengan gitarnya gitu. Siap. Tadi kita mikir tuh apalah lagunya challenge. Nah challenge-nya ini kan karena kakak pencipta lagu ya. Jadi pasti harusnya ini kecil lah gitu kan. Tergantung. Iya aku pengen kasih kakak challenge menciptakan lagu secara dadakan. Ayo. Ayo aku pilih. Aku pilih deh dari kata-katanya nih. Aku pilih yang... Jawa yang pilih ya. Genset ya. Genset. Genset. Ayo. Genset. Ayo. Ayo. Mati. Udah ya. Bayangin lagu genset begini bentuknya. Tanpamu. Enggak bisa kerja. Tanpamu. Enggak bisa nyala. Jenset. Jenset hahahahahahahahah Ohnya cukup. Jenset. oke lagi ya lanjut nih baru satu oh gitu kita empat kali nggak apa-apa ya kebetulan tadi aku aku lihat disitu ada jengkol jadi coba kita pakai jengkol ini tinggal ganti 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 lirik aja jengkol aja gitu ya apa ya makanan tradisional kita namanya jengkol namanya jengkol nikmat sederhana bisa diapain aja jengkol 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 satu kali lagi Denny terakhir akhir ya kita kasih yang paling sulit kali ya aku cari-cari oke ini gampang ya apa aja yang dilihat nih pelabung bambu deh bambu 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 semua deh deh kayaknya b a m b u bambu oke 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 nah terakhir tuh ya iya terakhir kok terakhir terakhir seperti yang biasanya ada di konten-konten aku aku punya sesuatu yang berbeda jadi aku selalu ada lagu yang aku untuk apa sih appreciation song gitu untuk tamu yang sudah datang kayak gitu nih Kak jadi nanti disini aku pengen nanya lagu ada lagu yang berhubungan pasti ya dengan apa yang tadi kita udah omongin kayak gitu omongin berarti cek bikin lagu tiba-tiba juga enggak tiba-tiba sih oh enggak tiba-tiba enggak tiba-tiba sih oke selamat menikmati 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 Bersama meraih cinta Semua tersenyum Bersama harimu Kau kan mengubah dunia Bersama meraih cinta Semua tersenyum Bersama harimu Kau kan mengubah dunia Bersama meraih cinta Terutuk 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 Wow Gimana gimana? Itu keren banget sih Lagu udah ada dengan kondisi sekarang? Iya Situasi saat ini Bisa gitu ya Hahaha Wow Oke Kita lanjut ya Iya Aku penasaran Kakak ada sosok inspirasi gitu gak sih? Kayak idola atau something Sosok inspirasi pasti ada lah Banyak banget Bahkan Bahkan berubah tuh tiap tahunnya Dulu-dulu aku seneng sama yang tadi aku bilang Nirvana tuh Grup band Terus ada Dari situ aku berkembang ke Van Halen, musik hard rock Ah Era-era kemarin ketemu sama apa Lagi suka-sukanya sama John Mayer Terus sekarang-sekarang malah lagi Ngulik-ngulik yang lagi muda-muda nih Hmm Pamungkas Terus Jawa juga nih aku lagi Tadi barusan tuh menjadi apa namanya Inspirasi aku bahwa Waduh Dalam waktu sesingkat itu loh bikin lagu dengan lengkap gitu Aku aja tadi disuruh bikin lagu tiba-tiba Jadi ngeja ya B-A-M-B-W Gak apa-apa keren kan keren Tapi itu keren banget tuh Itu ya intinya gitu sih Kalau pengen belajar ya kita belajar sama hal yang baru juga Lanjut nah jadi Selain aku kasih appreciation song gitu Untuk bintang tamu aku Seperti yang sudah dapet dilihat disini Jadi karena namanya vlog queen Jadi kita disini ada ini Aku tuh aku pake satu Nih nah terus Kakak pake ini deh Ini tuh sebagai bentuk Kesuksesan untuk kakak dan kesehatan Amin ini doa juga nih berarti ya Iya Doa untuk kita semua nih amin Sukses juga untuk tim video Tim manajemennya juga Untuk joa tentunya Untuk aku juga Doa buat diri sendiri Iya semoga kedepannya karirnya bisa Terus lancar bisa sukses terus Kakak Terima kasih banyak doanya untuk tim juga Untuk joa queen juga Semoga Semangat terus Ya yang pasti Buat temen-temen musisi Ya memang berat Memang berat pada saat ini Dimana situasi kita beradaptasi lagi kan Pada jaman-jaman lalu sebelum pandemi ini Kita rajin ke outdoor Rodan panggung sama sini Ya apa tetap semangat Buat aku tetap berkarya Karena apapun yang kamu tanam Insya Allah akan membuahkan hasil Ya tetap semangat Terus pekalah sama situasi sekitar kamu Carilah cara Ada beribu cara Jadi tidak sekedar disini aja Kita bisa kemana-mana ya Bisa Ke Youtube Bisa Cari temen yang banyak Buah sosialisasi Untuk Membangun Rangkai Sistem kerja yang bagus Insya Allah bisa Amin Bisa Oke thank you so much Kak Onci Udah pengen masukin Sama-sama joa Juga ProCast Oke see you guys next time Happy terus Kak Sama-sama joa juga Bye 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 guys King 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 King